Hai ke-2-3 Alhamdulillah sini ya Selamat petang dan salam cerita kawan-kawan saya di luar sana hari ini saya nak berkongsi kepada anda mengenai Proton Saga BLM ini adalah Proton Saga BLM yang bermasalah dia punya lambang enjin tak menyala dengan meter jadi kita akan tes akan tes sedekat sikit ok untuk makluman dia punya lambang enjin tak keluar dekat meter jadi kita akan on kunci dan memang betul lambang enjin tak menyala dekat meter ok ini adalah lambang enjin yang lain lambang semua menyala tapi lambang enjin ini tak menyala so apa masalah dia ok kita akan cek kita akan cek terlebih dahulu apa yang perlu kita cek kita akan sediakan benda ini ini adalah cek untuk cek fuse dia lebih dahulu sekiranya ada masalah macam itu kita kena cek dia punya fuse untuk ECU jadi fuse untuk Saga BLM ini ada dekat sini lah kasih dekat ini kita kena buka sini tepi ini dan kita akan cek ini nampak ini nampak kita kena cek dia punya ECU 15A ini adalah untuk ECU ok jadi sekiranya ada masalah di sini otomatik dia punya lambang enjin tak keluar sekiranya dia punya fuse putus jadi kita kena cek dia punya fuse ECU sahaja jadi kita kena menggunakan alat ini untuk tes dia punya ECU lah ECU tadi 15A untuk tes dia punya fuse kita kena on kunci ya kita kena on kunci dan baru kita tes dia punya fuse 15A tadi untuk ECU ok menyala nampak ok kita cek kiri dan kanan artinya kalau sekiranya sekiranya menyala kedua-dua menyala artinya fuse ini masih bagus ok ok di bagian sini masih bagus dan seterusnya kita kena cek sini ok cium ok guys cium sekiranya ada masalah lambang enjin tak keluar sekitar meter kita kena cek di bagian sini juga ok kita kena cek dia punya fuse di sini ada satu fuse yaitu ECU juga ok ini adalah fuse ECU kita kena cek benda ini ok kita ambil ini pasang dekat sini kepala waya positif dan teslah ECU tadi 15A ok kita akan tes jadi menyala kalau tunjuknya ok kalau menyala artinya dia masih bagus lah nah kiri dan kanan menyala artinya fuse dia masih bagus jadi kita sudah cek dia punya fuse semua ok tapi masih juga tak menyala dia punya lambang enjin di dalam ada satu fuse yang perlu kita cek yaitu marifium ini adalah Protonsa GBLM kita kena pastikan pengguna-pengguna Protonsa GBLM ini tahu apa yang perlu kita cek sekiranya sekiranya kita menghadapi seperti yang dihadapi oleh Protonsa GBLM ini akan masuk ok kasih dekat sikit supaya nampak dalam ok guys ok so ini adalah fuse saya ok saya sudah cabut tadi dan saya sudah tahu lah apa masalah dia ini adalah masalah dia soket soket ini di dalamnya ada satu perintang untuk fuse lah lip kurang fuse dia tidak dapat buka jadi inilah masalah dia kita kena cek benda ini ok saya sengaja cabutkan tadi swab inilah bermasalah ok inilah masalah kenapa lambang enjin itu tak keluar dekat meter dan untuk maklumat ini adalah yang baru lah saya baru tukar ok kita akan pasang adakah betul ini yang masalah memakibatkan lambang enjin tak keluar dekat meter ok kita pasang dekat sini ok kita pergi bagian sini dan cek dia punya soket ni lah soket warna putih ni macam kuning-kuning sikit kita pasang balik ok pasang balik ok ok lebih kurang macam ni ok kita sudah cek semua fuse so seterusnya kita akan cek bagian sini selitkan bagian dalam dan kita cek di meter adakah dia menyala ok jom kalau menyala minyak enjin ini dapat dihidupkan ok macam mana jadi guys ok lambang enjin ya lambang enjin menyala tadi tidak menyala kan jadi sekarang dah menyala sekarang ni kita sudah pasang dekat sebelah sana fuse tadi terus enjin ni lambang enjin ni keluar menyala lah dan enjin ni dapat dihidupkan ok ok enjin dapat dihidupkan ok sebelum ni kita start pun langsung tiada bunyi sebab dia punya lambang enjin ni tak keluar ok sekarang dah keluar jadi itu sahaja konsensi pada hari ni sekiranya ada kawan-kawan pengguna potong saga BLM yang terjadi seperti macam ni tadi ok lambang enjin tak keluar dekat meter kita boleh cek yang saya cek tadi yang saya ganti tadi ok jangan lupa tekan to subscribe dan like video ini ok dan terima kasih jangan lupa juga lah